Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban Bahasa Indonesia kelas 8 halaman 111 Kegiatan 2 berlatih membuat kalimat, berlatih kurikulum merdeka. Langsung saja kita baca soalnya, kemudian kita jawab. Cermatilah kembali kata-kata di dalam jelajah kata. Carilah padatan lain dari kata-kata tersebut, kemudian gunakan untuk membuat kalimat. Diskusikan bersama teman dan guru jika kalian merasa kesulitan untuk menemukan padatannya. Kalian juga dapat menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Tesaurus Bahasa Indonesia untuk menemukan padatan kata. Kalian dapat melihat contoh kalimatnya sebagai berikut. Kata mengitari, padatan memutari. Kalimat, dia mengitari lapangan itu tiga kali. Dia memutari lapangan itu tiga kali. Contoh lain, satu kata mengitari, padatan kata mengelilingi. Kalimat, saat festival para penari tradisional mengitari panggung dengan indahnya. Saat festival para penari tradisional mengelilingi panggung dengan indahnya. Dua, kata lunglai, padatan kata lemas. Kalimat, setelah latihan olahraga yang intensif, atlet tersebut terlihat lunglai dan butuh istirahat. Setelah latihan olahraga yang intensif, atlet tersebut terlihat lemas dan butuh istirahat. Ketiga, kata gerangan. Padatan, barangkali. Kalimat, gerangan dia belum datang, mungkin ada sesuatu yang menghalanginya. Barangkali dia belum datang, mungkin ada sesuatu yang menghalanginya. Yang keempat, kata menitik, padatan menitiskan. Kalimat, hujan deras membuat air dari atap menitik dan membentuk genangan di halaman. Hujan deras membuat air dari atap menitiskan dan membentuk genangan di halaman. Oke teman-teman, mungkin sampai sini saja pembahasan kali ini. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang dimengerti, silakan tanyakan di kolom komentar di bawah dan sampai jumpa di latihan berikutnya.